Terima kasih telah menonton Tujuh makhluk surgawi itu masih larut dalam kegembiraannya Di antara mereka, kini ada yang telah mentas dari air Lantas menengkurap di permukaan batu cadas yang cukup luas Tubuh indahnya begitu jelas terlihat Terpampang sedemikian sempurna tanpa sehelai benang pun Menambah keindahan suasana Waktu bergulir tanpa terasa Matahari semakin condom ke barat Salah seorang wanita yang masih berada di dalam air Mendadak memeki Sebuah pekian yang aneh Terlihat dia berbicara Entah apa yang diucapkannya Bahasa yang keluar dari mulutnya Terdengar sangat asing Dengan suara yang sedikit mendengung dan lirih Beberapa temannya mulai tersadar tentang batas waktu Mereka menatap ke angkasa Lalu bergegas mentas dari air Menuju ke arah busana masing-masing Dan mulai mengenakannya kembali Di tengah kesibukan mereka mengenakan busana Ada seseorang yang tampak kebingungan Dia tengah mencari-cari sesuatu Dan kebingungannya Menarik perhatian semua temannya Segera mereka berkumpul mengerumuninya Mereka lalu memeki Terkejut ketakutan Suasana langsung berubah Dengan bahasa yang aneh Mereka lalu berdebat Perdebatan tak berlangsung lama Sebab dua dari mereka Melayang ke angkasa dengan tergesa-gesa Empat dari mereka masih termangu Tak tega melihat temannya yang kehilangan busana Namun akhirnya Tiga orang dari mereka pun Melayang menyusul temannya yang lebih dahulu terbang Kini tinggal dua orang Yang tertinggal di tepi sendang itu Yang seorang telah rapi berbusana dan siap terbang Namun yang seorang lagi Masih telanjang bulat Duduk memeluk lutut Menyembunyikan payudara dan kelaminnya Ada keraguan dari yang sudah mengenakan busana untuk terbang Tetapi Mau tak mau Dia pun harus terbang menyusul temannya yang lain Sembari mengamati temannya yang tertinggal di bumi tanpa busana Kini Masih duduk memeluk lutut Wajahnya tertunduk Terdengar isak tangis yang tertahan darinya Makhluk suruh jawi itu menangis Tangisannya hanya ditemani kesunyian Wajah cantiknya menengadah Menatap angkasa Dari mulutnya terdengar desisan halus Kemudian dalam bahasa sansekerta yang jelas Dia berkata Wahai makhluk bumi Siapapun kamu yang bisa menolongku Atau setidaknya memberikan pakaian untukku yang telanjang ini Kalau wanita Maka akan ku jadikan saudara Dan kalau lelaki Maka akan ku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu Suaranya bergema kesegenap penjuru Dan ketika gema suaranya berpendar dan hilang Kesunyian kembali meraya Tak ada jawaban Tak ada yang memperhatikan Hanya kesenyapan yang dijumpainya Akan tetapi Perlahan dari balik belukar Muncul seseorang Gerakan asin dari semak belukar itu Serta merta menyita perhatian Bidadari yang tengah bersedih hati itu Perasaan terkejut bercampur takut Membias di wajahnya Begitu dia melihat sosok manusia Telah berdiri di hadapannya Manusia berjenis kelamin lelaki Makhluk surgawi itu terjajar sedikit ke belakang Tak ada suara Keheningan menyela mereka berdua Makhluk surgawi itu bergeser dengan tetap memeluk lutut Terus berusaha menutupi bagian kewanitaannya yang paling rahasia Sedangkan lelaki yang baru muncul itu Malah terpanah melihatnya Kulit tubuhnya luar biasa bersih Mulus tanpa cacat Bagai cahaya rembulan Gumamnya Wanita itu semakin rapat memeluk lututnya Rambutnya terurai menutupi wajahnya Dari balik gerean rambutnya Dia melihat lelaki di depannya Dewi Panggil lelaki itu Suaranya terdengar kaku Tetapi tak ada jawaban Yang dipanggil ketakutan Jawablah Kata lelaki itu Benarkah apa yang baru saja kamu ucapkan tadi Yang ditanya semakin ketakutan Jika benar apa yang kamu ucapkan Lelaki itu mengeluarkan kemben Yang sedari tadi disembunyikan di belakang tubuhnya Aku akan memberikan kain ini kepadamu Untuk menutupi tubuhmu Mata makhluk surgawi itu Mengintip dari celah rambutnya Tak ada panggapan Dewi Sapa lelaki itu kembali Pahamkah kamu bahasaku Kudengar tadi kamu berbicara dengan bahasa manusia Bahasa sanskerpa Bahasa yang dipakai di negeri ini Selain bahasa Jawa Pahamkah kamu bahasaku Masih tak ada tanggapan Namun kemudian Makhluk cantik itu menyebak rambut yang menutupi wajahnya Kecantikannya memancar bagai rembulan Memukau mata sang lelaki Siapa kamu Lelaki itu tersenyum Nanti saja aku jelaskan Sekarang Mau atau tidak Kamu menerima kemben ini Makhluk surgawi itu Tampak ragu menerima tawaran tersebut Matanya menatap kain yang disodorkan kepadanya Kemudian berganti menatap lelaki di depannya Lelaki itu masih mengulurkan kainnya Sejurus kemudian Dengan gerakan yang ragu-ragu Dia menganggu Lelaki itu tersenyum Lalu berjalan mendekat Yang didekati beringsut sambil terus menutupi buah dadanya Dengan pahanya Lelaki itu mengulurkan kembennya Perlahan Dengan ragu dan takut Terulur juga tangan sang wanita menerima pemberian itu Begitu kain yang disodorkan telah diterima Lelaki itu segera berbalik arah Makhluk surgawi itu seketika berdiri Dengan cekatan dibalutkannya kemben itu ke tubuhnya Menutupi ketelanjangannya Terima kasih Katanya dengan suara yang patah-patah Terima kasih